Salam kepada Yusuf Salam, jangan lupa pula kita saja. Untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cayanto pada 16 November menyerahkan seribu sertifikat hak guna usaha plasma lahan sawit milik sebuah perusahaan kepada petani di Kabupaten Aceh Utara. Dia berharap penyerahan sertifikat plasma dengan total lahan 2.000 hektare dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sertifikat plasma tersebut secara simbolis diserahkan kepada 10 orang perwakilan petani di Kecamatan Gerdong Paseh yang umumnya mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka. Di mana masing-masing kepala keluarga menerima 2 hektare. Penerimaan sertifikat plasma ditargetkan mampu memanfaatkan lahan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dia pun mengapresiasi pemilik usaha yang telah berkomitmen melaksanakan salah satu kewajiban pemegang izin untuk melakukan 20 persen kemitraan dengan masyarakat di sekitarnya. Di mana masyarakat penerimaan sertifikat tergabung dalam 2 kooperasi petani yang telah berbadan hukum. Tentunya yang pertama adalah supaya kelapa sawit ini bisa berkembang dengan baik, tentunya rakyat akan merasakan secara langsung. Karena niat baik dari direktur kan luar biasa. Menurut Hadi, langkah tersebut merupakan bukti implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Selain juga merupakan wujud implementasi peraturan presiden nomor 86 tahun 2008 tentang reforma agraria. Dari Kebupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Trivani Kantor Berita Antara, Muartakan. Dari Kebupaten Aceh, Trivani Kantor Berita Antara, Muartakan. Selamat menikmati.